Masyarakat dihimbau waspada, cuaca ekstrim kerap terjadi beberapa hari terakhir di Provinsi Lampung. Di Kabupaten Tanggamus, dua warga meninggal dunia karena terseret ombak saat mandi di pantai. Kedua korbannya itu M. Ihwan Umar Ahmadi, 20 tahun, dan Arief Munandar, 20 tahun, warga Pekon Gisting atas. Tim penyelamat menemukan kedua korban pada minggu dini hari tadi. M. Ihwan Umar Ahmadi ditemukan petugas dalam keadaan kritis, meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak terselamatkan dan dinyatakan meninggal pada minggu sore, 9 Oktober 2022. Sementara Arief Munandar, 20 tahun, ditemukan tim Sargabungan pada Senin dini hari. Korban ditemukan 50 meter dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal. Nasib baik menimpa Bayu, warga Pekon Gisting bawah, Kecapatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pria 20 tahun ini berhasil selamat dari derasnya ombak. Hobas Badan Pertolongan dan Pencarian atau Basarnas Lampung, Denny Kurniawan menjelaskan, kedua korban meninggal sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan korban selamat masih dalam perawatan di rumah sakit. Denny juga mengimbau kepada warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di laut. Cuaca ekstrim serta gelobang tinggi diprediksi masih akan terjadi. Leo Dampiari melaporkan.